Di sini ada yang gue suka, kalau gue lagi megang laptopnya seperti ini, tangan gue berasa dingin. Ya, karena di sini dia sudah dilengkapi oleh sistem pendingin yang berada di belakang. Hei, Assalamualaikum, Salam Bengin. Jumpa lagi sama gue, Yugo. Pastinya kita bakal ngomongin laptop-laptop keren atau produk-produk IT yang seru banget. Di depan saya... Pantun. Oke, langsung kita pantun kalau gitu, kumundin ya. Swee, sweat sekali. Ada biji di mainin basonya? Tadah. Yang lagi carilah top gaming? Asus ROG jawabannya. Agak panjang ya, tapi lumayan lah. Bicara soal laptop gaming atau laptop yang mempunyai spesifikasi tinggi, emang nggak ada abisnya? Apalagi di tahun 2021 ini. Dimana produsen-produsen laptop tuh udah berlomba-lomba untuk nyiptain laptop berspesifikasi tinggi. Contohnya aja seperti Acer Nitro, Acer Predator, Lenovo Legion. Dan di depan kita sekarang sudah ada Asus ROG Strix. Yang dia juga punya lawan di seri Asus juga. Ada Asus Tough Gaming. Ya emang ini sepertinya, emang siasat-siasatnya si Asus aja ya. Biar bikin dua laptop gaming yang harganya nggak jauh beda, malah cenderung bersaing. Biar konsumennya tetap beli Asus gitu. Kalau ditanya, laptop gaming apa sih? Pasti pada jawab Asus ROG gitu. Di sini ada Asus ROG Strix. Yang ini adalah seri terendahnya dari ROG. Tapi gue masih rekomeniskan banget ya guys. Ini buat dibeli di tahun 2021 ini. Karena di harga 16 jutaan, kalian sudah bisa main game, libas semua game. Gue akan cobain nanti untuk main GTA V, Genshin Impact. Terus juga apa lagi ya? PUBG dan juga Valorant yang paling gue suka. Fortnite mungkin. Pokoknya kita akan cobain apakah ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2021. Kita lompat ke segi desain. Dari segi desainnya aja, ini udah menggambarkan kalau laptop gaming banget. Di bawah atau dilihat dari jauh, kalian pasti sudah tahu ini adalah seri gaming atau ROG. Di sini ada LED yang warna-warni. Dia akan berubah sepersekian detik dan gue suka banget sih. Walaupun gue kurang suka sama keyboard yang di tengahnya ASDW-nya itu warna putih. Gue lebih suka dia hitam sendiri gitu. Karena bakal lebih sering kita klik. Jadi kalau ini sih kayaknya bakal jadi buta. Ya, tapi gak masalah lah. Dan di sini juga gue lagi punya seri yang warna hitam. Cocok banget sama gue. Di belakangnya sini. Kalian bisa lihat di sini ada logo ROG. Tapi ini yang belum warna-warni ya. Ini masih seri terendahnya. Jadi dia cuma punya kayak cermin gitu. Warnanya silver. Tapi ini udah keren banget. Dari jauh sih gue udah gaming banget. Kan set gitu ya. Gaming parah. Ya guys ya, keren banget. Yang gue suka lagi dari sini adalah dia punya speaker di depan. Atau gak di depan sih. Ini namanya sih di depan layar. Kalau kita giniin nih. Nah ini jadi di depan layar ya kan. Oke guys ya. Agak kurang tapi tidak apa-apa. Itu gue suka banget. Karena kita bakal dengerin soundnya asik banget. Gue udah nyobain untuk main game seperti PUBG. Itu udah kedengeran cukup banget. Gak perlu pakai headphone. Tapi kalau emang kalian mau mengalami. Bukan mengalami. Merasakan experience yang lebih. Kalian cocok banget untuk pakai headphone gitu ya. Untuk port-portnya juga lengkap. Di sini ada port USB. Ada 3 biji di sebelah kirinya. Dan juga di belakangnya. Ini ada port-port yang sangat lengkap. Ada HDMI. Ada RJ45. Dan juga kabel untuk chargingnya itu di belakang. Nah ini yang gue suka juga. Gue kurang suka untuk laptop-laptop yang kalau mau ngecas itu harus di samping. Agak ribet sih. Karena kabelnya itu bisa nekuk-nekuk. Kalau di belakang itu enak. Kalian bisa langsung lompatin ke meja gitu. Cakep sekali. Dari segi desain yang keren. Di sini ada juga yang menjadi perhatian gue nih guys ya. Di sini dia belum punya yang namanya webcam. Jadi kita harus tambahin webcam eksternal. Kalau buat orang kayak gue ini cukup repot sih. Apalagi sekarang kita lagi sering-seringnya untuk zoom meeting. Atau buat yang lagi bikin konten soal gaming. Agak kurang sih harus ditambahin webcam lagi. Harusnya tuh laptop-laptop gaming disediakan webcamnya. Ya memang ini rilis pada tahun 2018 atau 2017 lalu. Jadi memang belum diciptakan untuk webcam eksternalnya. Tapi ya gak masalah lah gitu ya. Bisa ditambahkan webcam lagi. Dan untuk si keyboardnya sendiri disini dia belum full keyboard. Belum yang disini ada nama rignya. Atau keyboard-keyboard tombolnya disini. Yang sepertinya sih gak masalah ya. Karena sekarang banyak orang untuk main game. Dia tambahin lagi keyboard gamingnya. Biar alasannya sih macem-macem. Biar lebih enak. Feel gamenya berasa. Biar gak berasa lagi megang laptop. Berasanya lagi pake PC. Atau emang gak mau ngerusak dari si bodi depan ROG ini. Ya kummen-kummen diin. Selain itu guys. Disini ada yang gue suka. Kalau gue lagi megang laptopnya seperti ini. Tangan gue berasa dingin. Ya karena disini dia sudah dilengkapi oleh sistem pendingin. Yang berada di belakang. Ini asik banget sih. Jadi panasnya gak akan ke kita. Tapi kebuang ke belakang. Disini juga laptopnya kalau kita angkat. Gak terlalu berat. Ya jadi gak gaming-gaming amat. Kalau kita mau bawa kemana-mana. Ini bukan menjadi alasan kalau kita males bawanya. Kalau gue sih kalau udah punya laptop gini. Bakal gue bawa kemana-mana. Ini kece banget. Tapi gue ingatkan. Ini bukan untuk kau mending-mending. Ya guys ya. Ada sih yang bilang. Bang harga 16 juta. Mending rakit PC. Ya itu terserah kalian. Kalau gue sih sukanya laptop. Karena dari mobilitasnya aja gitu ya. Mungkin kalau buat kalian yang no lab. Yang mainnya di rumah aja. Bagusan PC sih gue rekomendasikannya. Tapi kalau seperti gue yang masih harus masuk kantor. Tanpa ada WF. Hanya laptop gaming bisa menjadi pilihan. Buat melepas penat. Kalau kerjaan kita sudah selesai tentunya gitu ya. Dari fungsinya yang memang diperuntukkan untuk gaming. Laptop ini udah gak perlu diragukan lagi. Soal performanya guys ya. Karena disini sudah dibekali oleh Intel Core i7. Generasi ke 10. Lalu untuk grafiknya dia sudah pakai Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. Ini sadis banget sih ya. Ini udah sadis banget. Jadi gak cuma main game sih kalau gue bilang. Laptop ini juga udah mumpuni banget buat ngedit video bertaraf profesional gitu. Makanya gak kaget juga kalau kalian sekarang ke perusahaan-perusahaan. Udah banyak perusahaan-perusahaan yang pakai ROG untuk inventaris kantornya. Karena ini dia udah oke banget buat multitasking. Apalagi buat ngerjain tugas-tugas kantor bisa sadset-sadset gak perlu kendala-kendala. Disini dia menggunakan Wi-Fi 6 yang gak perlu lagi diragukan kemampuannya. Kalian sudah pasti tahu. Apalagi disini didukung juga untuk memorinya. Dia menggunakan 8GB yang masih bisa diupgrade lagi. Ini tergantung kebutuhan kalian lagi nih. Kalau buat gue sih udah lebih dari cukup ya. Walaupun sekarang udah banyak generasi baru yang udah berbelasan-belasan giga. Ya itu balik lagi lah ke kalian. Penyimpanannya dia disini pakai SSD sebesar 512GB. Yang masih bisa diup sampai 3 slot. Dan ini menurut gue adalah satu keunggulan. Karena pada saat kita masukin lagi beberapa penyimpanan ini. Kita gak perlu lagi untuk install ulang. Jadi ini udah cocok banget. Buat kalian yang pengen nyimpen-nyimpen file. Banyak sih yang lagi pengen nyimpen-nyimpen file film. Tapi ya buat gue ini udah lebih dari cukup lah. Sekarang kita lompat ke bagian performanya. Pasti kalian bertanya-tanya. Bang gimana untuk main game di tahun 2021 ini? Bang gimana untuk nonton film? Bang gimana untuk multitasking? Bang gimana untuk kerjaan? Gue berani jawab enak banget. Gitu ya gue udah nyobain semuanya. Gue lagi nonton Youtube beresolusi Full HD. Nonton Netflix dengan ini laptop. Ini berasa nyaman banget di mata. Karena frame rate-nya sendiri dia sudah 144Hz. Buat gue yang gak nuntut terlalu banyak. 120 aja menurut gue udah maksimal. Buat gue ini enak banget. Adem di mata. Nyaman. Santun. Enggak. Pokoknya sopan banget lah. Gitu ya. Untuk masuk ke mata kita. Gue juga udah cobain untuk main game beresolusi Ultra. Seperti Genshin Impact. Semuanya gue mentokin. Gue hajar sampai resolusi Full. Gak nemuin ada masalah sedikit pun. Memang ya laptop ini diperuntukkan untuk itu. Bagus banget. Semuanya lancar. Gue gak nemuin banyak kendala. Kendala kendala-kendala kecil pun tidak ada. Sampai gue main Valorant juga sama. Gak nemuin ada masalah apapun. Jadi laptop ini masih gue rekomendasikan banget buat kalian yang mau cari laptop gaming ya guys ya. Selain laptop ROG ini gue juga rekomendasikan kalian untuk cobain Asus TUF Gaming. Karena dia juga mempunyai spesifikasi yang gak terlalu jauh dan juga memang diperuntukkan untuk game. Tapi itu balik lagi ke selera kalian ya. Kalau gue sih suka banget sama ROG ini. Karena emblem ROG-nya itu udah melekat banget lah di mata-mata dunia atau mata-mata netizen kalau ini adalah laptop gaming. Gak usah laptopnya. Handphone-nya aja ya. Si ROG udah menarik perhatian kalau kita pake. Jadi terserah kalian itu komedian-komedian ya. Ya jadi gimana guys? Menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain soal laptop ini boleh tuliskan di kolom komentar. Dan kalau ada yang sisa-sisa atau ketinggalan yang gak gue sebutin. Gue bakal tuliskan lagi di kolom deskripsi. Tapi buat gue sih rekomendasikan banget untuk kalian beli laptop ini di tahun 2021. Dan juga ada satu kalimat dari gue. Nyari bini anget-anget. Laptop ini rekomendasikan banget. Kalau gitu guys saya pamit. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa untuk klik like, subscribe channel ini. Dan share ke teman-teman kalian yang suka dengan laptop kerem. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Bengis!